Peduli sesama di masa pandemi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seorang kepala desa di Wonosobo, Jawa Tengah, mewakafkan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pemakaman akibat COVID-19. Hal tersebut berawal dari keprihatinannya, karena banyak terjadi penolakan pemakaman akibat COVID-19. Kepala desa Talunombo, Kejamatan Sapuran, Wonosobo, Badarudin, mewakafkan sebidang lahan untuk digunakan sebagai tempat pemakaman COVID-19. Menurut Badarudin, tindakannya tersebut berawal dari banyaknya penolakan pemakaman COVID-19 di berbagai daerah pada awal masa pandemi kemarin dengan alasan bisa membahayakan bagi masyarakat. Badarudin yang memiliki sebidang lahan, lantas berinisiatif untuk mewakafkan lahan dengan ukuran 1.700 meter persegi. Sementara ini, lahan dimanfaatkan untuk pertanian karena belum ada permintaan pemakaman pasien COVID-19. Muncul ide gagasan, saya menyediakan lahan untuk pemakaman COVID-19. Saya melihat di media masa, media elektronik itu banyak sekali penolakan bagi warga yang meninggal terpapar COVID-19. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk menyediakan lahan seluas 1.700 meter ini untuk pemakaman korban COVID-19. Saat ini kita alihkan untuk penanaman seperti cabai. Nantinya memang jika ada, ya tidak masalah. Monggo untuk digunakan untuk keperluan bersama. Selain mewakafkan tanahnya, Badarudin juga menyumbangkan gajinya untuk penanganan COVID-19 di desanya seperti biaya untuk pembelian perlengkapan protokol kesehatan hingga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyebaran COVID-19. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.